Intro Oh sahabat elektronik, kembali berjumpa di channel elektronik service Selamat datang anda yang baru bergabung Dan jangan lupa like videonya ya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Ada sebuah speaker aktif Speaker bus tube, mini bus tube Dengan sistem AC DC Pada sistem AC nya Tidak bisa Hidup ya, tidak ada responsif Ini seperti yang anda lihat di layar monitor Saya sudah masukkan tegangan dari jala-jala PLN Dan ternyata perangkat ini tidak hidup sama sekali Dan sebagai catatan sobat elektronik Perangkat ini sangat banyak sekali ya Beredar di pasaran Karena di samping harganya terjangkau Dan kualitasnya pun Kualitas suaranya pun oke ya Bisa dibawa kemana-mana Bisa dibuat di sistem Bisa dipasang di aki Aki mobil ya Atau bisa juga dibuat dipasang di rumah Dengan jala-jala PLN Dan suaranya tidak bisa direnggukan lagi Suaranya sesuai dengan budget yang dikeluarkan ya Mengapa kami mengambil melakukan servis pada perangkat ini Karena permintaan teman-teman juga Agar bagaimana cara melakukan servis pada perangkat ini Yang mengalami trouble yaitu pada system for supply Dan itu tidak hidup ataupun mati total Dan yang kami temukan pada perangkat ini Mati total bukanlah karena gagal Ataupun gagal produk Tapi ini disebabkan oleh gejala alam Yaitu karena kilat ataupun petir Untuk itu kami mencoba membukanya disini Seperti Anda lihat beberapa buah baut sudah patah ya Dan ini tidak pernah dibuka sebelumnya Dan perangkat ini rusak karena Sembaran kilat ataupun petir kali ya Untuk itu mari sahabat elektronik ikuti video ini hingga selesai Dan disini sahabat elektronik kita perhatikan Di belakangnya ya Kita cek ini adalah bagian sekring Dan ternyata sudah putus Disini saya akan ambil tindakan Saya akan coba langsungkan dengan Oh kabel langsung Saya jumper langsung Dan seperti Anda lihat ya Satu lembar kabel ya Sekitar berapa mili Dan selanjutnya kita coba masukkan tegangan Oh Langsung ya Langsung meletak Dan tentu saja dalam hal ini Sampai elektronik kita akan coba ukur ya Bagian penyiara Bagian penyiara Tegangan penyiara Input ya Ini adalah dioda Seperti Anda lihat Wow sepertinya Ini sudah jebol ya Ini yang mengakibatkan Tadi Sekring langsung Putus Setelah itu kita akan Coba buka dulu Bagian ini Sahabat elektronik kita akan Boji test dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini Dan ini sahabat elektronik adalah Empat buah dioda penyiara Yang sudah saya buka Dan ini kita ukur Oke Ini kita ukur Dan sepertinya disini ya Ini sudah jebol Dan ini juga Jadi dua buah dioda Sepertinya sudah jebol Ini masih oke ya Sepertinya dua buah dioda ini Mengalami shot Dan tembus Itu kita akan Coba ganti langsung Dan seperti yang Sahabat elektronik lihat Dioda ini sepertinya Kakinya pendek-pendek Sekali ya Ini adalah dioda cabutan Yang saya cabut Dari Vegas Power Supply Speaker aktif juga ya Jadi Nah kebetulan Saya tidak ada stok Jadi saya dioda ini Saya ambil Untuk Saya pasangkan Di bagian PCB ini Next Langkah selanjutnya Sobat pernik Ini adalah Kaki tiga Daripada MOSPEC Ini adalah bagian Positif Negatif Dari power supply Bagian positif Power supply Akan mengarah Ketrafu switching Dan Akan di Konversi oleh Bagian MOSPEC ini Dan V ini akan kita Coba ukur dulu Kita akan Cek ya Apakah Ini baik-baik saja Atau sudah tembus Wow Semua perjalan ya Ini sepertinya Sudah tembus Tentu saja Dalam hal ini Jika ini Sudah tembus Dan kita harus Lakukan penggantian Namun Sebagai catatan lagi Sahabat elektronik Untuk penggantian Seperti Fan nya Kebetulan saya Tidak ada Maka saya akan Gantikan dengan Model lain Saya akan Coba masukkan Disini Gacun Dan Seperti yang Anda lihat Sahabat elektronik Gacun ini Terdiri dari Tiga Wire Tiga Kabel Merah Hitam Dan Biru Untuk Merah Daripada Gacun ini Akan kita pasangkan Ke kaki yang Paling tengah Kaki tengah Untuk Gacun ini Kemudian Untuk Warna hitam Itu kita pasangkan Ke bagian Emitor Jadi gacun Ada Kaki tiga Satu Dua Tiga Jadi kita pasang Ke Merah Ke bagian tengah Seperti Yang Anda lihat Disini Merah Ini merah Dan kaki hitam Sendiri Kita pasang Ke bagian Ground Atau Kalau kita Berpedoman Kaki nomor Tiga Jadi Seperti Anda Lihat Kemudian Untuk Biru Biru ini Kita lepas Sebenarnya Tidak dipasang Biru ini Standby Cuma Biar Agak Nampak Sedikit Rapi Maka Disolderkan Saja Ke bagian PCB Bagian Yang Tidak Terhubung Dengan Apapun Jadi Seperti Yang Anda Lihat Di Dalam Sini Ada Titik Saja Untuk Warna Biru Ini Tidak Terhubung Dengan Apapun Terhubung Pemasangan Gak Terdiri Hanya Dari Dua Kabel Jadi Kabel Merah Ke Bagian Positif Tengah Kemudian Sebagai Pedoman Untuk Emitter Ataupun Kabel Hitam Itu Mengarah Ke Ground Daripada Supply Tegangan Ke Tegangan Negatif Atau Kadang Kita Dapati Ada Sebuah Resistor Kalau Seperti Pada Rengken Ini Ada Restor 4,7 Ohm Mengarah Ke Ground Sebelum Gak 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 Oke Langkah Selanjutnya Tegangan Sudah Kita Masukkan Dan Disini Kita Ukur Tegangan Out 12,5 Berarti Gak 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 12,8 12,89 Ini Tegangan Ada 12,8 Dan Ini Sudah Oke Sekali Dan Sona Indikator Lampu Sudah Menyala Sona Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton